Intro benda-benda yang mengelilingi planet disebut satelit setiap perjalanan lengkap yang dilakukan satelit mengelilingi planet ini disebut orbit bumi kita memiliki satu satelit alami yaitu bulan namun sejak Oktober tahun 1957 ribuan satelit buatan atau buatan manusia telah ditempatkan di orbit sekitar bumi posisi orbit mempengaruhi kecepatan orbitnya semakin dekat jaraknya dengan bumi maka semakin tinggi kecepatan orbitnya lantas berapa kecepatan orbit tersebut badan riset dan inovasi nasional atau brain menjelaskan beberapa pembagian kecepatan macam-macam satelit yang mengeliling bumi jika kecepatan satelit terlalu lambat maka satelit akan jatuh ke bumi sementara sebaliknya jika terlalu cepat pergerakannya maka satelit akan kehilangan daya tarik bumi Hai badan riset dan inovasi nasional mematakan satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti satelit cuaca satelit komunikasi satelit iptek dan satelit militer badan riset dan inovasi nasional menjelaskan satelit yang mengorbit setidaknya ada tiga kategori diantaranya satelit geostoteri earth orbit atau Geo dengan kecepatan 11.000 km per jam pada orbit ini terbilang porus terjauh dari bumi kemudian satelit medium earth orbit atau meo atau meo dengan kecepatan lebih dari 90.000 km per jam satelit ini melintas pada orbit menengah lebih lanjut ada satelit jenis low earth orbit atau Leo yang memiliki kecepatan terbang mencapai 27.000 km per jam satelit ini mengorbit dengan jarak yang terbilang dekat dengan bumi lembaga penerbangan dan antarik sabaran riset dan inovasi nasional contohnya memiliki dua satelit yang mengorbit keduanya masuk dalam kategori satelit orbit bumi rendah atau Leo kedua satelit brain itu bernama 8A2 dan 8A3 keduanya memiliki kecepatan sekitar 27.428 km per jam badan riset dan inovasi nasional atau brain menjelaskan waktu orbit kedua satelit itu kurang dari 24 jam sehingga pada ketinggian 1000 km keduanya bisa mengitari bumi selamat menikmati dalam waktu 90 menit selamat menikmati